Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan anggarannya sebab hingga akhir September lalu, serapan anggaran di daerah sangatlah minim padahal itu sangat membantu mendorong daya beli masyarakat di daerah sehingga bisa menjaga inflasi Anggaran dimaksud ialah anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan bagi APBD yang menjadi tanggung jawab para kepala daerah Di sisa waktu 2,5 bulan ini, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi berkala untuk mendorong serapan anggaran di daerah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merincikan untuk sektor kesehatan misalnya dari total anggaran Rp30,4 triliun untuk belanja kesehatan di daerah hingga akhir September baru Rp13,3 triliun Untuk jaring pengamanan sosial di daerah, dari anggaran Rp22,8 triliun hingga akhir September baru terserap Rp11,7 triliun atau sekitar 51 persen Ini menunjukkan peradaan uang di daerah sangatlah sedikit Adapun untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp19,24 triliun dari APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun hingga akhir September Dirinya menegaskan lambatan serapan di daerah menandakan banyak sekali kendala di sisi non-anggaran yang harus diselesaikan bersama supaya masyarakat dapat manfaat dari desain APBN dan APBD yang alami shock sangat besar selama pandemi ini Dari sisi Kementerian Keuangan, kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lainnya agar kita mampu terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit akibat krisis COVID ini dan sekaligus membangun kembali ekonomi kita secara lebih kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!